bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mahasiswa saya ingin berdiskusi tentang fisiologi homeostatis dan dasar-dasar biolistrik seperti yang kita ketahui bersama bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi biologi tubuh yang bekerja dalam rentang normal, jadi dalam rentang normal, dalam nilai-nilai normal, tubuh individu diketahui bahwa merupakan bentuk pengorganisasian biologi sel yang tergabung dalam unit struktural maupun secara fungsional, anda juga sudah pahami bahwa sel itu akan membentuk jaringan lalu kumpulan dari berbagai jenis jaringan akan membentuk organ dan kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ, dimana itu merupakan bentuk suatu kesatuan yang terintegrasi dan mampu melakukan berbagai aktivitas untuk kelangsungan hidup dari tubuh itu sendiri berbicara tentang fisiologi sistem fisiologi tidak akan lepas dari sistem kristal faal apa itu kristal faal? jadi ada dua kutub kristal di dalam kristal faal fisiologi yang menjadi regulator atau pengatur sistem kerja tubuh kita lihat yang atas itu diatur oleh sistem syaraf makanya sistem tubuh atau fisiologi tubuh diatur oleh sistem yang kita sebut dengan neuroendocrine sistem syaraf dan sistem endocrine ini mengatur sistem-sistem yang ada di tengah ini supaya dapat berfungsi secara baik dan menjaga sustainable atau keberlangsungan hidup dari tubuh itu sendiri ada sistem digesti, metabolisme, energi kemudian respirasi, jantung sel darah, osmoregulasi, reproduksi dan ekskresi atau uropoietik untuk menjaga sistem agar berfungsi secara normal maka diciptakan kondisi homeostatis dan homeodinamis di dalam tubuh hewan atau tubuh organisme tertentu homeostatis ini menciptakan suatu ritme yang kita kenal dengan sirkadian ritme sirkadian ini adalah siklus di mana proses biologi ini menunjukkan suatu proses osilasi endogen tubuh dan selalu berulang setiap jam jadi setiap 24 jam contohnya jam tidur kemudian perintahnya prosesnya sirkadian ini adalah top to down jadi dari neuroendocrine ke bawah ke bawahnya sementara homeodinamis ini adalah suatu kondisi tubuh merespon terhadap lingkungan eksternal yang selalu berubah terhadap lingkungan dan ini akan menciptakan ritme ultradian yaitu siklusnya relatif lebih pendek dari 24 jam contohnya misalnya siklus produksi produksi energi misalnya siklus kerja sel untuk menghasilkan energi kemudian itu siklusnya kurang dari 24 jam kemudian misalnya sekret dari hormon pertumbuhan maka dia akan bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan sel atau pertumbuhan jaringan pertumbuhan sel ya baik tulang, otot, sel epitel, dan yang lain-lain itu kurang lebih waktu siklusnya adalah 3 jam tidak lebih siklus absorpsi makanan 60 menit itu juga sangat beradaptasi dan tergantung pada jenis makanan yang masuk lingkungan eksternalnya adalah jenis makanan yang masuk bagaimana mekanismenya untuk yang homeodinamis ini dua arah top to down dan bottom up jadi bisa dari bawah ke atas bisa juga dari atas ke bawah jadi dapat kita simpulkan bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan secara logik secara logis kenapa? karena untuk bisa bekerja maka dibutuhkan rangsangan tubuh kita bekerja atas dasar rangsangan mata, mata berkedip kenapa bisa berkedip? ketika kita kena debu debu itulah rangsangan ketika kena cahaya yang melebihi kapasitas yang bisa ditoleransi oleh mata kita maka kita akan menutup mata terlalu silau maka mata kita akan menutup jadi ada rangsangan dulu yang merupakan pencetus dari kerja sistem biologi nah rangsangan tadi itu akan mengakibatkan kerja di dalam tubuh kerja atau proses kerja ini yang kita sebut dengan mekanisme fisiologi untuk apa? kerja itu akan menghasilkan respon responnya yang tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari tubuh itu sendiri nah untuk bisa menghasilkan respon yang baik satu sistem tubuh tidak bisa bekerja hanya sendiri contoh mata hanya mata saja tidak bisa hanya bola mata tidak tapi otot-otot mata kalau pebera dan yang lain-lain juga harus ikut bekerja kemudian syalsyarah yang ada di mata juga akan bekerja jadi tidak bisa dia bekerja sendiri maka kerja dari sistem tubuh itu atau arus terintegrasi nah kemudian juga ada faktor pengendali pengendali ini adalah yang menjadi apa menjadi punci bahwa semua akan kembali ke normal jadi ketika sudah dicapai tujuan pertahanan tubuh katakan tadi terhadap cahaya sudah tidak terlalu silo maka juga otak akan mengendalikan supaya mata tidak selamanya tertutup ini yang menjadi dasar ada rangsangan ada respon dan ada kontrol kontrol tadi sudah disebutkan di dalam kristal faal ada nero and endocrine jadi homeostatis ini adalah suatu kondisi internal yang bersifat statis dinamis jadi statis itu dia bekerja pada rentang yang stabil tetapi dia mampu berubah secara dinamis dan dipertahankan secara konstan terhadap perangsangan yang ada ini penting sekali homeostatis ini untuk keberlangsungan hidup dan fungsi normal dari sel-sel tubuh dan setiap sel memiliki kerja secara spesifik di dalam mempertahankan homeostatis tubuh nanti kita akan bahas apa saja apa sih yang dipertahankan oleh sistem homeostatis pertama konsentrasi molekul dan nutrisi konsentrasi gas O2 dan CO2 itu harus seimbang antara gas yang O2 yang masuk dengan CO2 yang dikeluarkan sehingga tidak ada penumpukan dari salah satu jenis gas tersebut kemudian konsentrasi jad sisa ini juga harus diatur keseimbangannya jadi jika jad sisa ditumpuk di dalam tubuh bisa mengakibatkan gangguan homeostatis tubuh kemudian ada pH konsentrasi osmolalitas cairan, garam, dan elektrolit itu dijaga senormal mungkin kemudian ada suhu dan volume serta tekanan parsial yang ada di dalam cairan tubuh bagaimana sistem pengendalian tubuh bekerja? ada dua sistem yang bersifat di dalam mengendalikan tubuh ada intrinsik dan ada ekstrinsik yang intrinsik itu adalah responnya kompensasi dilakukan oleh organ yang bersangkutan tapi kalau ekstrinsik respon organ itu akan merangsang kerja sistem pengendalian lain seperti syaraf dan endokrin bagaimana jika tubuh tidak berhasil mengendalikan kondisi homeostatis maka kita akan masuk ke dalam kondisi yang disebut dengan patologis jadi kondisi patologis adalah kondisi di mana tubuh tidak dalam keadaan homeostatis dan otomatis ini akan sangat berpengaruh jika tidak dapat juga dipertahankan dengan sangat baik maka bisa menimbulkan status tubuh sakit atau bahkan menghantarkan pada kema baik nah ini bagaimana proses pengendalian neuroendokrin secara umum perubahan internal atau perubahan eksternal itu akan ditangkap oleh reseptor kemudian dihantarkan oleh reseptor ke jalur afferent melalui syaraf-syaraf sensoris apa itu syaraf sensoris nanti akan saya jelaskan di chapter syaraf lalu syaraf signal afferent ini akan masuk ke dalam sistem integrating center yaitu yang ada di otak yang ada di otak ada otak pusat dan ada hipotalamus sebagai pusat pengendali hormon kemudian otak dan pusat pengendali hormon yang akan merespon atau menentukan jawaban apa yang harus dilakukan oleh tubuh setelah dia memutuskan otak tersebut memutuskan apa yang harus dilakukan maka akan dikirimlah sinyal afferent sinyal afferent yang akan ditangkap oleh sel-sel atau jaringan efektor dan akan menghasilkan respon yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan tujuan yaitu menjaga homeostasis apa itu mekanisme apa melalui mekanisme umpan balik jadi ada dua mekanisme umpan balik di sini ada mekanisme umpan balik negatif dan ada umpan balik positif mekanisme umpan balik negatif itu adalah mekanisme di mana respon yang dihasilkan itu akan menjadi umpan balik negatif terhadap stimulus jadi respon setelah respon yang dihasilkan itu akan menjadi umpan balik terhadap stimulus maka stimulus akan diturunkan itu yang prinsip dari mekanisme umpan balik negatif nanti contohnya saya akan jelaskan sementara kalau mekanisme umpan balik positif respon yang dihasilkan itu menghasilkan feedback positif lagi terhadap stimulus jadi respon yang dihasilkan dari stimulus rangsangan tadi akan ditangkap lagi dan akan menghasilkan stimulusnya semakin kuat responnya tinggi stimulus makin positif jadi akan terus-menerus itu disebut dengan feedback positif jadi meningkatkan respon meningkatkan stimulus kembali berbeda dengan negatif feedback respon akan menurunkan stimulus oke bisa disimak dari penjelasan berikut selamat menurunkan berikut menurunkan tersebut berikut kembali kembali berikut kembali 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 kalau kembali 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 yang diklari berikut berikut tersebut kembali high body temperature, then our negative feedback mechanisms will then eliminate the stimulus and return body's temperature to normal. If a stimulus causes the body's temperature to drop below normal, then negative feedback mechanisms will then return the body's temperature to normal, and so thus negative feedback mechanisms make the original stimulus go away. The same principle would apply to other aspects of our physiology as well. So if our blood pressure were to be too high, or our blood calcium too high, or our blood's pH to be too high, then negative feedback mechanisms would eliminate this stimulus and return these conditions to normal. And the same would apply if our blood pressure were too low, or our blood calcium levels too low, or our blood pH too low. Negative feedback mechanisms would then return these conditions to normal. So negative feedback mechanisms will respond to a stimulus which disturbs homeostasis by making the stimulus go away by returning the body to its normal state. There are also examples of positive feedback mechanisms where the body's response will make an original stimulus more significant. So for example, during an action potential of a nerve cell, a little sodium enters the cell, and the body's response is to allow more sodium to enter the cell. So the response exaggerates the original stimulus. During labor, stretch on the uterine wall causes the release of oxytocin, which causes uterine muscle contractions, which then causes even more stretch on the uterine wall. Very often, positive feedback mechanisms are involved in disease. So for example, during heart disease, damage to a blood vessel lining can cause the buildup of a plaque, which increases blood pressure, which causes even more damage to the blood vessel lining. Or decreased respiration can deprive brain centers of oxygen, including those which control respiration. And as nerve cells die, then respiration levels can drop even more and oxygen levels can drop even more. So positive feedback mechanisms are often involved in disease. There are also examples. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanisme feedback negatif dan mekanisme feedback positif. Ya, jadi bisa disimpulkan disini ya bahwa alur dalam kegiatan proses fisiologi itu adalah dari rangsang menghasilkan suatu proses atau mekanisme ya baik feedback suatu mekanisme fisiologi lalu akan menghasilkan respon. Nah respon itu bisa disikapi menjadi dua ya yang berupa umpan balik bisa bersifat negatif atau servomekanisme ya yang akan menurunkan rangsangan itu sendiri atau bisa mekanisme umpan positif ya yang akan justru semakin meningkatkan respon. Baik, proses ini akan mencakup mekanisme jadi ketika berbicara proses proses fisiologi kita akan mencakup mencakup mekanisme bagaimana mekanismenya tahapannya kemudian komponen apa saja yang terlibat kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses karena ada beberapa proses yang membutuhkan waktu relatif lebih cepat ya mekanismenya bisa berupa mekanisme biologi fisika ataupun kimia ya bentuknya bisa berupa komunikasi syaraf dan hormon atau humoral kemudian berurutan dan sifatnya simultan ya komponen saling berintegrasi ya jadi komponen nggak bisa bekerja sendiri antara sel darah dia harus bekerja sama dengan plasma darah ya kemudian juga waktu ya tahapan itu apa sangat menentukan hasil dari respon ya hasil kak baik ini tadi seperti yang disampaikan bahwa ada dua mekanisme ya negatif feedback dan negatif positif feedback ini adalah contohnya bisa feedback mechanisms ini juga sudah disebutkan tadi ya bahwa kebutuhan akan homeostatis menjaga tubuh cairan tubuh untuk tetap dalam kondisi statis ya nah ini salah satu contohnya ya stimulusnya misalnya terjadi peningkatan ya dari cairan tubuh ya ditangkap oleh reseptor ya reseptornya di hipotalamus dia akan mendeteksi stimulus tadi rangsangan lalu otak akan mengkoreksi ya membuat mekanisme korektif ya dengan apa dengan merilis ya kelenjar-kelenjar pituitary ini akan melepaskan ya anti diuretik hormon ADH sehingga apa efeknya ya sehingga air ya itu akan di reabsorpsi melalui tubulus apa tubulus renalis ya tubulus distal renalis sehingga lebih banyak cairan ya yang dikeluarkan ya jadi menurunkan reabsorpsi di tubulus sehingga cairan itu akan lebih banyak dikeluarkan melalui produksi urin gitu ya sehingga apa yang terjadi cairan yang ada di pembuluh darah yang ada di dalam yang beredar di dalam sirkulasi darah akan menurun karena cairannya dibuang melalui urin gitu ya dan apa akibatnya akibatnya bahwa jumlah cairan yang ada di dalam darah kembali normal itu yang disebut dengan negatif feedback kemudian di dalam respon tubuh ya reaksi tubuh terhadap suatu rangsang itu pasti akan melibatkan sistem syaraf ya melalui proses refleks nah jalurnya ya jadi jalur reaksi dari syaraf tadi untuk memberikan perintah ya ini akan membentuk mekanisme ya dari reseptor ke aferen aferen ke syaraf pusat dari syaraf pusat ke aferen dari aferen ke efektor maka itu jalurnya itu kita sebut dengan lengkung reflex atau reflex arc ya reflex arc bisa kita dengarkan video berikut reflex action and reflex arc whenever we happen to come close to an object that is capable of harming us we immediately withdraw the part of the body that is the most vulnerable this is called reflex action when a person touches a hot cup the sensory receptors in the hand send a stimulus via the afferent pathway which contains afferent neurons to the spinal cord the afferent neurons enter the dorsal nerve root of the spinal cord the stimulus is passed on to the afferent neuron which travels the afferent pathway to reach the effector organ in this case the muscles of the arm as a result the hand is quickly pulled back the brain is not involved in the reflex actions as it would take more time for the impulses to travel to and fro from the brain the afferent neurons or receptors taking the causal stimulus to the cns the spinal cord the afferent neurons or effectors the exciter neurons and the action performed in response to the stimulus the reflex action and reflex arc whenever reflex and lengkung reflex study it merupakan konsep dasar dari biolistrik nah ya ini salah satu bentuk homeostatis dari tubuh ya yang melalui sistem syaraf adalah bekerja dengan cara biolistrik apa sih biolistrik? biolistrik adalah kelistrikan di dalam sel atau jaringan hidup ya jadi berbagai kerja sistem tubuh ini diatur oleh sistem syaraf tadi sudah dijelaskan ya termasuk yang dilakukan oleh sel syaraf sel syaraf itu adalah sel yang peka terhadap rangsang ya oke prosesnya bagaimana? yang jelas bahwa komunikasinya adalah jelas melalui lintas membran ya terjadi transport zat melalui lintas membran ya sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran antara zat di luar sel atau lingkungan eksternal dengan zat yang ada di dalam internal sel bagaimana sistem syaraf itu bekerja? ya jadi sistem syaraf bekerja dengan menghantarkan impuls di sepanjang sel syaraf ya ingat lagi kalian mata kuliah struktur hewan ya bahwa sel syaraf itu terdiri dari dendrit dan akson gitu ya nah peristiwa kelistri kan di sepanjang sel syaraf dari mulai dendrit sampai akson ya ini yang kita kenal sebagai impuls ya bagaimana sih impuls itu terjadi? impuls ini melibatkan ion-ion yang ada di dalam sel tubuh ya terutama ion natrium dan ion kalium yang ada di ekstraseluler dan di dalam intraseluler ya transportasi ion inilah yang mengakibatkan terjadinya impuls ya melalui apa? transportasinya melalui membran sel yang bersifat semi permeable ya ingat lagi biologi sel ya bahwa membran sel tubuh itu bersifat semi permeable ya nah ini sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion pertukaran ion ini menghasilkan impuls ya kita tahu bahwa membran memiliki potensial membran nah ketika terjadi transportasi ion maka potensial membran ini berubah nah perubahan tadi akan menghasilkan gradient konsentrasi nah gradient konsentrasi serta perubahan muatan antara ekstrasel dengan intrasel inilah yang menyebabkan syaraf bisa bekerja menghantarkan impuls ya oke kita bisa lihat bahwa perubahan potensial istrik sel dalam keadaan bisa berubah dalam beberapa keadaan yang pertama potensial istirahat ya potensial istirahat ini adalah perpindahan ion antara ekstrasel dan intrasel ya dapat terjadi di membran sel awalnya istirahat ya dapat terjadinya secara pasif baik melalui beda kadar ya konsentrasi dari ion-ion tersebut ion ekstrasel maupun intrasel kemudian beda muatan dan kemudahan dari ion-ion itu menembus membran jadi melalui kanal-kanal ion yang ada di dalam membran sel atau secara aktif ya perpindahannya yaitu melalui pompa natrium kalium natrium potasium ya kita ketahui bahwa di dalam di ekstrasel ya di dalam cairan ekstrasel itu kandungan natrium dan klor itu sangat tinggi sekali ya sementara kalium sedikit ya sementara di intrasel kebalikannya dimana kandungan natrium dan klor itu sedikit sementara kalium cukup banyak ya nah perpindahan ion-ion ini kemudian ya yang mengakibatkan terjadi beda potensial listrik ya terjadi perubahan beda potensial dalam keadaan istirahat sel berada pada potensial minus 70 megavolt ya kemudian kadar Na dan klor itu di ekstrasel lebih tinggi dibandingkan intrasel dan kalium lebih tinggi di dalam intrasel dibandingkan dengan di ekstrasel ya bisa kita dengarkan penjelasan bagaimana potensial aksi terjadi di sepanjang sel action potential generation the plasma membrane of a neuron separates the extracellular space from the intracellular space sodium ions are found in high concentration outside of the cell whereas potassium ions are found in high concentration inside of the cell voltage gated sodium channels sodium potassium ATPase pumps and voltage gated potassium channels are found embedded in the plasma membrane of the neuron to initiate an action potential a stimulus causes a wave of positive charge to reach voltage gated sodium channels on the neuron membrane the increase in positive charge causes the voltage gated sodium channels to open positively charged sodium ions flood into the neuron following their concentration gradient this causes the inside of the membrane near to the open sodium channel to become more positively charged this process is the depolarization of the cell membrane the buildup of positive charge on the inside of the membrane eventually causes the voltage gated sodium channels to close at the same time voltage gated potassium channels open since they open only when the inside of the membrane is at its maximum positive charge positively charged potassium ions flow rapidly out of the neuron following their concentration gradient this decreases the level of positive charge on the inside surface of the neuron this return of the membrane to resting levels of negative charge is called repolarization once the region of the membrane has been fully repolarized the potassium channels close a sodium potassium pump uses ATP energy to restore the concentration gradients of potassium and sodium to their resting values Let's summarize the processes of generating an action potential. The resting potential is the membrane potential of a neuron when it is at rest. The resting potential is well below zero. To initiate an action potential, a stimulus causes a slight depolarization or increase in positive charge. If the stimulus is strong enough to cause the membrane potential to reach a certain threshold, the action potential will begin. In the rising phase of an action potential, voltage-gated sodium channels open and sodium ions flow into the cell. This causes voltage to increase inside the cell. During the falling phase of the action potential, voltage-gated sodium channels close, voltage-gated potassium channels open. The opening of the potassium channels causes potassium ions to diffuse out of the cell rapidly, causing a sharp decrease in voltage. During the recovery phase, a sodium-potassium ATPase pump restores the resting potential. Sodium-potassium ATPase pumps pump two sodium ions in and three potassium ions out of the neuron. Sodium-potassium ATPase pumps require ATP to function. Podium-potassium ATPase pump for seemingly the same type. Podium-potassium ATPase pumps is well below zero. Podium-potassium ATPase pump Aksion potential ft. Baik ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi pada saat HSL itu dirangsang, baik berupa rangsangan mekanik, suhu, listrik, ataupun kimia, maka dia akan membuat reseptor itu mengalami transduksi, ya. Mengalami suatu proses perubahan pada membran reseptor, ya. Perubahannya berupa apa? Berupa kegiatan listrik dari membran reseptor Nah, perubahan dari potensial membran ini akan menghasilkan penghantaran Jadi, membran akan menjadi lebih permeable sehingga memungkinkan terjadilah perpindahan natrium dari ekstrasel masuk ke dalam intrasel Sehingga efeknya apa? Masuknya NA ke dalam intrasel itu akan mengakibatkan kenegatifan dari intrasel menjadi berkurang Atau intrasel menjadi lebih positif Apa akibatnya? Kan tadinya secara normal pada saat potensial istirahat ekstrasel lebih positif dari intra Karena NA banyak masuk ke dalam intra, maka terjadilah depolarisasi Tadinya polar, yang ekstra lebih positif, yang intra lebih negatif Polar, polarisasi Nah, karena masuknya NA ke dalam intra menjadi depolar Polarisasi menjadi lebih positif, menjadi berkurang Depolarisasi Nah, masuknya satu molekul NA ini akan mengakibatkan meningkatnya permeabilitas membran Sehingga semakin banyak ion NA akan masuk Ya, ini yang kita kenal dengan hot skin cycle Ya, sehingga proses depolarisasi akan semakin besar Ya, maka potensial elektrofoldnya akan semakin naik Tadi minus 70 menjadi lebih positif ya Oke, nah jika terus-menerus ini berlanjut ya Sehingga depolarisasi akan mencapai ambang letup ya threshold Lalu mulailah potensial aksi Jadi pada saat depolarisasi melebihi ambang threshold ya tadi Batas ambang threshold tadi Maka terjadilah potensial aksi Nah, bila tidak berlanjut Maka kondisi akan kembali ke dalam potensial istirahat Atau kita kenal repolarisasi Mengkutup lagi ekstra sel menjadi lebih positif Daripada intra sel Nah, potensial aksi yang menjalar di sepanjang badan sel syarau Itu yang kita sebut sebagai impulse Ya, ini yang disebut dengan Hodgkin cycle Rangsangan akan meningkatkan permeabilitas membran Permeabilitas membran yang meningkat Akan memungkinkan na sel lebih banyak lagi masuk ke dalam intra sel Terjadi depolarisasi Efek dari depolarisasi meningkatkan kembali permeabilitas Menjadi siklus Ya, sampai mencapai ambang threshold Dari ambang threshold maka Terjadilah penjalaran potensial aksi di sepanjang Oke, ya Jadi ada Ada tiga tahap Yang pertama adalah Polarisasi Isoelektrik Ya, membran istirahat Lalu depolarisasi Ya Dimana terjadi penurunan Dan nanti akan terjadi repolarisasi Ya Pada saat pemulihan Beda potensial listrik Di antara ekstra sel dan intrasel Kembali polar Lagi, ya Kembali normal ke membran potensial istirahat Ya, yang kita kenal dengan proses repolarisasi Nah, ini gambaran Kurang lebih bagaimana jalaran dari potensial aksi Pada saat tubuh mengalami rangsangan Silahkan disimak How does the pain you experience when you burn your hand Result so quickly in an action by your muscles Many animals respond to environmental stimuli Using specialized cells called neurons A stimulus is detected by sensory receptors And the body responds through motor effectors These cells working together Allow you to respond very quickly to threats When you touch something hot Heat receptors of a sensory neuron detect the stimuli And send the information of heat To an interneuron in your central nervous system From there, a motor neuron sends a response From your central nervous system To the skeletal muscles in your arm Causing them to contract and pull your hand away The fundamental process of neural transmission That underlies this action Occurs in all neurons of the body Neurons transmit this information Through changes in the electrical potential of the membrane By the movement of ions across the membrane An electrochemical gradient governs the movement of these ions Resulting in an electrical impulse The resting membrane potential in a neuron When the cell is not firing an impulse Is established by the unequal distribution Of sodium ions outside of the cell And potassium ions inside the cell Making the outside of the cell more positively charged Compared to the inside The electrochemical gradient is established and maintained By an enzyme called sodium-potassium ATPase When a neuron is stimulated Sodium ion channels open And sodium ions flow into the cell This leads to a change in the electrical potential Across the membrane called depolarization The depolarizing electrical potential travels down the dendrites And over the cell body Multiple electrical potentials will combine at the axon hillock In a process called summation If the depolarization is large enough An action potential is triggered Action potentials are all or none electrical impulses That maintain their amplitude and strength down the length of the axon The action potential travels down the axon When the depolarization of an area of membrane causes adjacent voltage-gated sodium ion channels to open The influx of sodium ions results in membrane depolarization along the membrane After a short delay Potassium ion channels open And potassium ions flow out Repolarizing the membrane For the neuron to fire again The resting membrane potential needs to be re-established Sodium-potassium ATPase is used to move sodium and potassium ions Against their concentration gradients Re-establishing the resting membrane potential As the action potential moves down the axon Ions are diffusing only a short distance Allowing the signal to move quickly At the axon terminal The electrical impulse passes to another cell at a cellular connection called a synapse The space between the presynaptic neuron and a postsynaptic cell is called the synaptic cleft The presynaptic neuron contains signal molecules called neurotransmitters that are packaged inside vesicles When an action potential reaches the end of a neuron Neurotransmitters are released by exocytosis from the neuron into the synaptic cleft Neurotransmitters bind to the adjacent cell at receptor sites attached to ion channels The channels open, allowing the movement of ions into or out of the effector cell Which alters its membrane potential Thereby transmitting the signal from the neuron to the effector cell Because nerve impulses move very rapidly down the axon of a neuron And move from cell to cell across synapses You react quickly to a stimulus like burning your finger How does the pain you experience when you burn your hand result so quickly in an action by your muscles? Baik, tadi sudah dijelaskan ya tentang synapse ya Jadi pada saat impuls ya di suatu neuron itu akan merambat sampai ke melalui synapse ya Yang akan diteruskan jadi impuls berjalan di sepanjang neuron akson tadi Sampai kemudian di presynapse dia akan diteruskan ke sel syaraf lain Ya, yang berikut ke sel syaraf berikutnya Nah, impuls yang dihantarkan dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya itu yang kita sebut dengan synapse Neron yang berada sebelum synapse kita sebut dengan neuron presynapse Sementara neuron atau sel syaraf yang setelah synapse kita sebut sebagai neuron post synapse Atau pasca synaptic ya Nah, penghantaran synapse listrik melalui dua neuron tadi ya Yang presynapse dan post synapse ini kita sebut dengan gap junction Jadi melalui gap junction ya Bagaimana prosesnya? Kan ada gap, ada antara, ada jarak ya Antara prasynapse dengan post synapse Melalui apa? Oleh karena itu disitu dia melalui proses penghantarannya melalui kimiawi Ya, yang dikeluarkan melalui vesikel yang ada di presynapse Ya, di motor end plate presynapse Dikeluarkan neurotransmitter ya Itu kemudian dia akan masuk ke dalam celah synapse Dan dia akan masuk ke dalam neuron post synapse Seperti gambar berikutnya Gap junction itu adalah dua merupakan jarak di antara dua sel syaraf yang saling berhubungan ya Kita bisa lihat ya syaraf presynapse ini akan mengeluarkan molekul yang kita, molekul kimia ya Yang merupakan neurotransmitter ya Nanti bisa berupa asetil kolin ya Neurotransmitternya Yang memungkinkan ya terjadi aktivitas listrik di membran sel syaraf post synapse Ya post synapse Ya, dia akan masuk dan menghantarkan impuls ke syaraf berikutnya Jadi sama, prosesnya nanti akan sama Jadi yang synapse ini adalah Tadi sudah dijelaskan bahwa Penjalanan syaraf mulai dari dendrit ya Kemudian berkumpul di ujung dendrit Kemudian terjadi potensial aksi merambat di sepanjang akson Ketika sampai di ujung motor end plate Dia harus menghantarkan ke sel syaraf berikutnya Melalui celah synaptic Ya, celah synaptic ini Nah, karena ada gap Cara dia berkomunikasi tidak melalui proses potensial aksi Tetapi memerlukan neurotransmitter Ya, neurotransmitter dikeluarkan masuk ke dalam celah synaptic Nah, akan mengaktifasi potensial aksi di sepanjang membran neuron post synaptic Dan terus selanjutnya akan terjadi depolarisasi dan repolarisasi Sama dengan syaraf sebelum penjelasan syaraf berikutnya Neurons Kemudian di sini di dalam synapse ya Bisa terbentuk EPSP dan bisa terjadi IPSP Apa itu EPSP? Ya, di celah synapse pada saat neurotransmitter disekresikan oleh motor end plate Kalau dia EPSP itu adalah terjadi eksitatory post synaptic Di mana EPSP ini adalah proses depolarisasi sementara Dari potensi membran post synaptic Jadi membran post synaptic Terjadi depolarisasi sementara Ya, yang diakibatkan adanya aliran ion-ion yang bermuatan lebih positif Masuk ke dalam celah membran Masuk ke dalam membran post synaptic Maka terjadi eksitatory Ya, EPSP Sementara kalau EPSP itu inhibitor Ya, inhibitory post synaptic potential Ya, reseptor dari neurotransmitter Inhibitori Ya, sehingga Mengakibatkan Na yang masuk akan berkurang Gitu ya Oke Jadi itu bedanya antara eksitatory dan IPSP Baik, saya rasa untuk biolistrik dan homeostatis cukup sekian Jika ada yang ditanyakan nanti kita diskusi Terima kasih